Pemirsa dalam rangka hari Bayangkara ke-74 tahun 2020, Polda Kepri sebar 50 ribu bibit ikan untuk ketahanan pangan di Damduriangkang, Kota Batak. Penyebaran bibit ini juga sebagai wujud kepedulian untuk menjaga lingkungan, menjaga ekosistem waduk dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam rangka hari Bayangkara ke-74 tahun 2020, Polda Kepri sebar 50 ribu bibit ikan nila dan ikan mas untuk ketahanan pangan di Damduriangkang, Kota Batak. Hadir dalam kegiatan ini Kapolda Kepri, Waka Polda Kepri serta jajaran, Kepala BNNP Kepri dan Kepala Pengelola Waduk BP Batak. Waka Polda Kepri Bidikjen Pol Darmawan mengatakan penyebaran 50 ribu bibit ikan bertujuan untuk menambah ekosistem di Dam dan diharapkan pihak terkait bisa mengelola dan membersihkan waduk. Penebaran bibit ini juga sebagai wujud kepedulian untuk menjaga lingkungan, menjaga ekosistem waduk dan keberlangsungan hidup masyarakat. Penebaran bibit ini akan dipantau perkembangannya jika memungkinkan ke depannya akan dilakukan penyebaran bibit ikan lagi di lokasi yang berbeda. Ada berapa banyak Pak yang kita sebar bibit ikan? 55 ribu ya, kalau tidak salah tadi. Tapi tidak dihitung, tidak ada yang menghitung lagi itu. 50 ribu lah, kira-kira seperti itu. Ini kegiatan penyebaran yang berapa kali Pak kita lakukan? Untuk sementara yang pertama kali, tapi nanti kan kita lihat itu. Biasanya kalau ikan-ikan kecil itu kan, kalau kira-kira nantinya bisa hidup, ya kita akan tambah lagi. Kita akan koordinasi dengan BPKTAM termasuk sekalian rentan Pak Kapoldo untuk membersihkan ini, apa? Kondok ini. Kondok ini. Tanggal 25 Juni 2020, maklumat Kapolri itu dinyatakan dicabut. Namun demikian, Polri bersama TNI yang masih melakukan operasi Amanusa II tetap melakukan kegiatan-kegiatan patroli, memberikan himbauan untuk mendisiplinkan masyarakat agar menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitasnya. Sebagaimana yang kita ketahui, New Normal adalah kita hidup pada tatanan baru dengan tidak melupakan penerapan protokol kesehatan tetapi masyarakat tetap produktif. Pak, ada sanksi enggak Pak bagi masyarakat yang membandel, enggak pakai protokol kesehatan Pak? Kita akan terus memberikan himbauan. Perintah dari Bapak Kapolri sudah jelas, aparat Kapolri diperintahkan untuk melakukan, memberikan himbauan. Wino TV Kepri dari Bata mengabarkan. Sehingga diharapkan muncul kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!